Sebelum menginap dan berkantor di IKN dalam 3 hari ke depan, Presiden Jokowi menyempatkan untuk Sunday Morning Ride alias Sanmori bersama para influencer untuk merasakan jalan tol menuju IKN dan meresmikan jembatan Pulau Balang kemarin. Pak Jokowi bilang dengan mendarai motor, dirinya dapat merasakan lebih detail kelebihan dan kekurangan kontur jalan serta infrastruktur penunjang lain dari jalan tol tersebut. Namun, kehadiran influencer kondang seperti Raffi Ahmad, Tagita Slavina, Atta Halilintar, Gading Martin, dan lain-lain jadi pertanyaan tersendiri. Ada yang menilai bahwa eksistensi mereka adalah bagian dari kontra narasi Presiden Jokowi terhadap narasi minor soal IKN beberapa waktu terakhir. Lalu, Presiden Jokowi juga dinilai ingin tetap membuat IKN jadi bahan perbincangan dengan eksistensi para influencer tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Para artis ini ngintil terus sama Jokowi, ya kan? di IKN dan banyak netizen itu mendukung kalau para artis ini tinggal saja di IKN serama 190 tahun. Ya mungkin artis punya anak, ya kan? anaknya tinggal di sana, anaknya punya anak lagi tinggal di sana, punya anak lagi, anaknya, cucunya, ya cicitnya, udah ditinggal aja di sana. Ya selama 190 tahun. Daripada sekedar membuat konten, ya, yang konten itu mungkin karena kedangkalan atau karena apa, hanya menunjukkan, uh, bagus lho IKN. Tapi tidak ngerti tentang potret yang sesungguhnya. Ya, kalau perlu di sana ini kan banyak monyet, ya. Artis ini cobalah bergaul dengan para monyet itu. Dan kalau bisa, jadikanlah para monyet ini sebagai artis, gitu. Itu saya kira prestasi artis yang luar biasa. Kalau bisa menjadikan monyet-monyet yang banyak berkeliaran di IKN itu akan bisa menjadi artis, itu akan luar biasa. Terlebih lagi nanti kalau ternyata IKN itu tidak juga datang populasi yang mau tinggal di sana, ya. Ya, apa namanya, monyet akan banyak menempati istana. Ya, kalau istana hanya dipakai dua hari saja. Kabarnya hari ini Jokowi datang ke IKN, ngantor di IKN cuma dua hari, Senin sama Selasoh. Dan Jokowi mau coba pakai motor katanya, keliling-keliling IKN, memantau, gitu kan. Nah, setelah dua hari itu gimana? Mungkin nanti akan ada upacara 17 Agustus, Jokowi akan ke sana lagi karena upacara. Mungkin yang dibawa juga para artis-artis itu juga, ya kan. Untuk menunjukkan, karena artis ini kan kalau sama presiden, memang ya namanya influencer ya. Ya seperti itulah kelakuannya, gitu. Tapi banyak yang pengen supaya para artis itu tinggal di sana. Nah, ini memang banyak nyinyiran ya dengan artis-artis yang kayak begitu itu, ya. Saya sangat mendukung jika para artis ini tinggal di IKN. Gak hanya ikut jalan-jalan, ambil konten jualan IKN. Meriahkan IKN dong, pindah tinggal di sana, ya. Mumpung belum ada orang yang tindah, yang pindah dari berbagai daerah itu ke IKN. Ada yang malah bilang begini, pemirsa. Wih, salut sama orang Indonesia. Bisa tahan punya presiden gak jelas kayak gini. Apa urgensi dan relevansinya? Coba bawa-bawa selep. Bawa-bawa artis. Loh, dia gak tahu apa urgensinya. Urgensinya itu tugasnya selebritis, ya. Dengan membuat konten-konten itu, ya untuk menyanjung Jokowi. Ya, membesarkan hati Jokowi. Wow, anda itu pak presiden yang luar biasa bikin IKN ini. Kan begitu kan? Dan rasanya memang Jokowi yang dibutuhkan sekarang itu orang yang menyanjung. Karena seluruh negeri ini, termasuk yang memenuhi konten postingannya Jokowi itu sendiri, Jadi sekarang sudah nyinyir semua ke Jokowi. Diperlukan para artis untuk menghibur, menjilat. Dan apa susahnya sih? Sebentar ke sana kemudian dapat duit, kan? Dapat proyek. Atau dapat titipan. Nah, mungkin, ya. Dan itu saya kira adalah hal yang mungkin diharapkan oleh para artis ini. Tidak peduli lah apa nasib rakyat mau menderita, rakyat miskin dibuat pontang-panting gara-gara kebijakan IKN atau seperti apa. Tapi yang jelas, ya para artis inilah yang mendapatkan tempat, ya. Hampir pada acara-acara penting seperti peresmian WOS, nyoba WOS-nya. Ya, mereka semua, ya kan? Dan, wah hebat gitu. Nah, dan ini satu kenyataan yang mungkin akan segera berubah menjadi tragedi, pemirsa. Apa yang akan terjadi di IKN itu. Memang, kalau orang mau jujur ya, Ya, dengan melihat fenomena, tidak adanya orang yang mau pindah ke IKN. Ya, rakyat mana sih yang sekarang ini, Atau penduduk dari mana sih yang sekarang ini, Pindah ke IKN untuk ingin merasakan dan mengadu nasib di sana. Ya, nggak ada. Kenapa mereka nggak ada yang mau pindah ke sana? Ya, karena memang bidang ekonomi seperti apa yang bisa menghasilkan uang di sana. Kecuali menjadi kuli proyek itu saja. Dan kuli proyek ini kan sangat terbatas waktunya. Kalau IKN selesai sudah, ya. Dan berapa jumlahnya? Ya, hanya beberapa ribu aja kan? Nah, di sini, walaupun ada hotel, ada rumah sakit, ada rencana mal, dan lain sebagainya. Ya, siapa yang mau menggunakan jasa-jasa yang dibuat oleh mereka ini? Berat memang. Jadi, secara logik, ya, secara logik, Memang daya tarik IKN itu, walaupun yang jualannya itu presiden, Bahkan sampai seperti marketing property, Bahkan sekarang ini sudah membuat kepres soal golden visa, ya. Tidak ada yang tertarik, coba. Ini kan luar biasa. Kok bisa sampai seperti ini? Sementara, investasinya, Kalau bisa disebut sebagai investasi, Indonesia itu sudah menghabiskan uang APBN, loh ya. Sembilan puluhan triliun. Ya, hasilnya, Bangunan yang disiapkan untuk wakpres dan presidennya, Tidak mau ditempati, coba. Apakah menteri-menteri itu akan bertempat tinggal di sana setelah pelantikan 20 Oktober? Ya, saya kira enggak juga. Karena itulah dorongan sejumlah netizen, ya, Kepada para artis ini, ya. Paling nanti itu rumah-rumah jabatan menteri itu enggak ada yang tinggal, Ya, sudah lah. Para artis itu ditaruh aja jadi menteri semua di IKN itu. Ya, sehari atau dua hari enggak apa-apa jadi menteri. Tapi yang penting itu tinggal di sana. Nah, kemudian bergaulah dengan para monyet itu, ya. Dan para monyet ini cerdas-cerdas juga. Wah, ini artis ini. Enak kalau bergaul dengan mereka, kan? Begitu. Ya, ini cibiran, ya. Cibiran pada artis-artis Sebagai publik figur Yang tampaknya memang tidak menunjukkan tingkat kepekaan terhadap penderitaan rakyat. Yang dia lakukan hanya nyanjung kepada Jokowi, Tapi itu pada hakikatnya itu sebenarnya adalah Jelomprong ke Jokowi. Jokowi mungkin karena keterbatasannya, ya. Tidak ngertinya dia, ya. Ketika disanjung orang itu sumringah, seneng, gitu loh. Nah, tetapi dia memang bagaimana menggambarkan Masa depan Indonesia dengan kebijakan yang dia lakukan. Dia tidak ngerti. Atau mungkin memang pura-pura tidak ngerti. Yang penting dia senang, gitu kan. Peduli apa terhadap rakyat mungkin tidak dipikirkan. Nah, apakah artis juga cara berpikirnya seperti Jokowi itu juga, ya. Kita tidak tahu. Tapi, sebagai publik figur, mestinya ada suara-suara artis itu yang cukup kritis, ya. Karena, ini kalau tidak direm, ini ibaratnya bis sudah salah jalan, remnya blong, seluruh penumpang yang ada dalam bis itu tidur. Tidak ada yang berteriak. Eh, sopir, bis Anda rem blong, dan lain sebagainya. Anda harus banting setir, jangan mengarah kepada jurang. Baru, kalau sampai jurang, baru pada mati semua. Itu yang kita khawatirkan, ya. Karena semakin banyak, atau masih adanya sejumlah artis, para influencer, tukang jilat, ya. Pasukan-pasukan seperti itu yang menyanjung Jokowi, maka Jokowi tidak akan berhenti untuk membuat hal-hal yang aneh, yang sebetulnya berujung pada kerugian rakyat itu. Ini sangat berbahaya, sebetulnya, bagi perkembangan negara itu. Karena itu sebaiknya, daripada bikin konten yang tidak jelas itu. Sudah didik saja para monyet itu supaya jadi artis. Mungkin rakyat Indonesia lebih menghargai artis dari monyet daripada artis beneran. Karena sudah jelas kalau itu monyet itu sudah tidak perlu diharapkan lagi. Bila Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.